Tiba-tiba sang nenek keluar dari balik rumah dengan membawa gayung dan satu buah ember berisikan penuh dengan bunga. Ayo dek sebelum dikuburkan kita mandi terlebih dahulu ucap sang nenek kemudian. Dodi, Farhan, dan Agam berlari ketakutan. Sementara itu tangan jaga ditarik oleh sang kakek saat hendak ikut berlari bersama ketiga temannya tersebut. Agam yang menyadari akan hal itu kemudian berbalik arah untuk melepaskan cengkeraman sang kakek. Lepasin pangsat! Lepasin teman gue! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Briss Horror. Masih bersama saya Galang Sabda Tama. Dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan akun twitter Rian Ferdianto. Cerita ini diangkat dari kisah nyata dengan judul Perayaan Malam di Hutan. Oke sobat semuanya untuk mengetahui seberapa horror kisah ini. Langsung saja inilah cerita selengkapnya. Hutan selalu banyak menyimpan cerita misterius di dalamnya. Di balik keindahan pemandangan yang disuguhkan, hutan menjelma sunyi ketika temaram datang menyelimuti. Tidak banyak orang yang menceritakan tentang mitos sebuah hutan. Dimulai dari hutan bisa menjadi portal dimensi menuju alam lain. Bahkan hutan menjadi tempat berkumpulnya para jin layaknya sebuah kerajaan. Hal itu pun dialami oleh keempat sahabat yang berencana akan pergi untuk berlibur. Perjalanan menuju tempat wisata melewati sebuah hutan yang konon katanya menyimpan sebuah cerita mistis yang begitu kental. Warga setempat bahkan percaya bahwa hutan tersebut menjadi tempat bernaunya ribuan jin. Sudah banyak yang melihat dan mengalami sendiri betapa menyeramkan sekali bila melintas hutan tersebut pada malam hari. Perdebatan sempat terjadi antara keempat sahabat tersebut ketika Jaka memberi instruksi bahwa perjalanan akan dilakukan pada malam hari. Bukan apa-apa nih, apa enggak sebaiknya kita berangkat pagi aja, ucap Farhan. Kenapa? Lo takut? Tanya Jaka. Bukannya begitu, Jak. Lo tahu kan cerita yang beredar mengenai hutan itu? Iya, Jak. Apa enggak sebaiknya kita berangkat siang aja gitu? Kini Dodi ikut bicara. Lo gimana, Gam? Gue sih gimana baiknya aja? Mau siang, mau malam. Gas gue aja mah. Balas Agam. Lo tahu kan, Jak. Mitos yang beredar tuh kayak gimana. Bukannya enggak baikan. Apalagi kita sebagai tamu. Kita harus menjaga apa yang jadi kepercayaan warga setempat. Ujar Farhan. Lo sendirikan yang bilang kita punya Tuhan. Buat apa masih percaya mitos? Jadi gimana nih? Kalau pagi atau siang, gue enggak bisa ikut. Terserah kalian sih, gue cuma ngasih pilihan. Kata Jaka kemudian. Perjalanan pun dimulai pada malam hari. Jaka, Agam, Farhan, dan Dodi sudah siap dengan perjalanan mereka tersebut. Pukul delapan mereka mulai berangkat. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan mereka tersebut. Semua berjalan dengan lancar. Seperti apa yang mereka inginkan. Tuh kan. Gue kata juga apa. Santai aja, Gem. Lagipula, mana ada sih setan yang berani sama gue? Ucap Jaka di atas sepeda motor. Kepada Agam yang pada saat itu membonceng kepadanya. Udah ah, jangan bicara macem-macem. Ini masih di jalancak. Lagian, perjalanan kita masih jauh. Balas Agam kemudian. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah kapura perbatasan yang menuju sebuah hutan. Hutan yang menjadi perbincangan mereka sejak awal. Hutan yang menyimpan banyak cerita mitos di kalangan orang banyak. Let's go. Kami datang. Teriak Jaka. Agam mengeplak hilang Jaka seranya berkata. Lo udah gila ya, Jaka. Sementara itu, Dodi dan Farhan yang berada di belakang mereka hanya bisa mengucap istighfar berulang kali. Berharap nasib baik yang akan mereka alami saat melintas hutan tersebut. Menurut lo, panjang hutan ini berapa kilohan? Tanya Dodi. Nggak tahu, Dod. Di Google Maps sih, sekitar 8 sampai 10 kilometer. Jawab Farhan. Dodi menelan luda. Selama 10 kilometer, kita berada di hutan angker ini. Batinya kemudian. Awal dari sebuah malapetaka pun terjadi. Ketika di tengah-tengah perjalanan, motor yang dikendarai oleh Jaka tersebut, mesinnya tiba-tiba mati mendadak. Lah, ngapa nih motor? Ucap Jaka kemudian. Woy, motornya kenapa, Jak? Tanya Farhan. Nggak tahu nih. Tiba-tiba mati. Lo jangan bercanda, Jak. Ini di tengah-tengah hutan. Itu masalahnya. Dodi ikut bicara. Buat apa gue bercanda, Dot? Lo coba dah. Tuh, nyalain sendiri. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma, begitu seram dalam pandangan. Sial! Nggak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan, mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat. Hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. Kenapa, Dek? Kok malam-malam di tengah hutan begini? Tanya sang kakek yang berdiri di hadapan mereka. Cek, Dot. Kakinya nampak ke tanah apa enggak? Bisik Farhan kepada Dodi. Eh, goblok lo. Kata Dodi kemudian. Eh, anu kek? Motor saya mogok. Timpal jaka. Kakek tahu enggak? Di mana bengkel terdekat, sambungnya bertanya kepada sang kakek. Lo yakin? Nanya kakek ini. Kita kan nggak kenal sama dia. Bisik agam. Ya, siapa tahu. Kan dia warga setempat. Dia mungkin tahu. Atau memang ada bengkel di sekitar sini. Lo lihat sekitar kan tadi? Emang ada desa ya di sekitar sini? Bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh. Karena sejak awal mereka melintasi area hutan ini, tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu, sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju sebuah desa yang rame penduduk. Bahkan, masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. Anjir, bener juga ya? Emang, tadi ada desa gitu? Tanya Dodi, seolah pada dirinya sendiri. Lantas, desa apakah itu? Awal sebuah perjalanan. Jaga, ia adalah orang pertama yang merencanakan perjalanan tersebut. Saat itu, ia mulai menghubungi teman-temannya melalui WhatsApp. Dayong pun bersambut ketika Dodi, Agam, dan Farhan merasa tertarik untuk bersama-sama pergi berekreasi ke tempat yang Jaga maksud. Oke, fix, minggu depan ya. tulis Jaga di akhir pesan tersebut. Semua teman-temannya menjawab, gas! Itulah, memang, yang diharapkan para mahasiswa seperti mereka. Pergi berlibur ataupun healing adalah yang mereka butuhkan. Setelah, diterpapanah mata kuliah yang sifatnya kayak bom atom meledakan kepala mereka. Tapi, gue baru denger lho. Ada tempat wisata di sana. Tulis Farhan dalam pesan teks yang dikirimkan pada Doni. Wisata baru kali. Balas Dodi kemudian. Di suatu malam, di malam Sabtu yang dingin selepas hujan, mereka berempat berkumpul di kediaman Farhan. Tujuan mereka mengadakan kumpul tersebut adalah tak lain dan tak bukan untuk membahas rencana berlibur tersebut. Membahas tentang tempat wisata yang dimaksud hingga membahas perlengkapan apa saja yang harus mereka bawa. Jadi, sudah pahamkan sekarang? Fix ya! Minggu depan kita berangkat, kata Jaka. Sebentar, Jak. Soal tempat wisatanya, gue masih ragu nih. soalnya asing di telinga gue. Timpal Dodi kemudian. Elo, searching deh di Google. Ada kok di sana? Masa sih, mahasiswa teknik masih ragu sama teknologi semacam Google. Iya juga sih, memang ada tempatnya di Google. Cuma gue mau mastiin langsung aja. Ya, kalau mau mastiin langsung, yuk kita cips. Oke deh, berangkat. Pada Rabu sore, perdebatan terjadi antara keempat sahabat tersebut. Rencana pemberangkatan yang semula akan dilaksanakan pada pagi hari, diubah oleh Jaka menjadi malam hari. Hal tersebut membuat Farhan tidak setuju dengan keputusan yang diambil Jaka. Farhan sedikit banyaknya tahu mengenai mitos yang beredar pada sebuah hutan yang akan dilintasi oleh mereka untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Namun akhirnya, perdebatan antara mereka pun meredah. Farhan akhirnya mengalah dengan keputusan yang Jaka ambil. Karena, jika perjalanan tidak berlangsung pada malam hari, rencana berlibur tersebut akan patal. perjalanan pun dimulai. Pukul delapan di malam minggu yang cerah. Mereka mulai mengendarai sepeda motor untuk mencapai lokasi tujuan. Bahkan, Jaka pun sempat berteriak, Let's go! Kami datang! Saat melintasi kapura tersebut. Namun, Dodi dan Farhan memiliki firasat yang tidak enak saat sampai di hutan tersebut. membuat mereka mengucapkan Istighfar berulang kali mencoba untuk menetralkan pikiran mereka. Hingga kemudian, awal dari sebuah malapetaka pun terjadi ketika Jaka terus-terusan berkata sembarang di dalam hutan tersebut. Mana ada sih setan yang bisa menerka manusia? Pada penakut sih? Ini biasa saja kan buktinya? Nggak ada apa-apa kan? Kata Jaka Agam yang diponceng oleh Jaka tersebut hanya bisa pasrah mendengarkan OCH-nya itu. Sedari awal rencana masuk hutan di malam hari memang sudah salah apalagi ditambah dengan bicara sembarangan di tempat yang bahkan baru pertama kali mereka lintasi. Awal sebuah malapetaka sepeda sepeda yang digendarai oleh Jaka tiba-tiba mendadak mati. Di sana tidak bisa dipungkiri. Perasaan Dodi dan Farhan sudah mulai tidak karuan. Di tengah hutan menyeramkan tersebut mereka harus mengalami musibah yang tidak diduga sebelumnya. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. pemandangan hutan pelantara menjelma begitu seram dalam pandangan. Sial! Tidak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat hingga sampai di tempat dimana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. Kenapa dek? Kok malam-malam di tengah hutan begini? Tanya sang kakek yang berhenti di hadapan mereka. Cekdot kakinya nampak ke tanah apa enggak? Bisik Farhan kepada Dodi. Eh goblok lo! Kata Dodi kemudian. kakek tersebut kemudian mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Ia mengatakan bahwa tetangganya mengerti dengan mesin kendaraan dan bisa memperbaiki sepeda motor yang jaka tunggangi tersebut. Namun ini menjadi sebuah tanda tanya besar dimana saat mereka tengah melakukan perjalanan tidak ada sama sekali desa yang berada di dekat hutan tersebut. lo lihatkan tadi emang ada ya desa di sekitar sini? Bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh karena sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut. Tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju sebuah desa yang ramai penduduk. bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. Benar juga ya? Emang tadi ada desa gitu? Tanya Dodi pada dirinya sendiri. Mereka pun sampai di sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan bantuan penerangan dari lampu Petromax. Rumah tersebut merupakan kediaman dari sang kakek. Di sana mereka kemudian dikejutkan oleh seorang nenek yang tiba-tiba keluar dari samping rumah. Baru pulang Nenek itu berbicara kepada sang kakek. Iya jawab sang kakek kemudian Lalu siapa mereka kakek? Kasehanem motor mereka mogok di sana kemudian sang kakek tersenyum ke arah mereka hingga kemudian mereka memperkenalkan nama mereka masing-masing. Sang kakek bernama Suki beserta nenek yang bernama Karsinem. Ia mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 40 tahun. Di sini ya begini di penerangan hanya memakai lilin listrik belum masuk ucap sang nenek Sini biar kakek antar ke sopirin biar motormu segera dipetulkan oleh dia diantarlah jaga ke kediaman sopirin yang tak jauh dari letak rumah kakek tersebut hanya terhalang dua bangunan saja Dodi semakin merasa tidak karuan berdiam di sana apalagi ditambah melihat senyum dari sang nenek yang menyeramkan tersebut seperti melihat sosok nenek dalam serial film horror menurut gue ada yang tidak beres han bisik Dodi kepada Farhan gue juga mikirnya begitu timpal Farhan juga dengan berbisik tak lama jaka dan sang kakek kembali ke rumah tersebut tenang friend motor gue lagi dipenerin di sana seru jaka namun tidak ada yang menjawab seruan dari jaka tersebut kalian pada kenapa santai aja kali bentaran kok lagi dipenerin motornya iya santai aja di anggap saja rumah sendiri gini sang kakek yang berbicara gini nih kek mereka itu masih percaya sama mitos masa takut sama setan emang setan bisa nerekam gitu parah nih emang masa takut sama yang begituan kata jaka sang kakek memunculkan reaksi tersenyum itu membuat perasaan Dodi Farhan dan agam semakin tidak karuan dibuatnya hingga tiba-tiba terdengar suara alunan musik gamelan dari kejauhan itu suara apa kek kayak ada suara gamelan tanya agam itu memang sering dilakukan disini di sering diadakan pementasan tari di lapangan sana ucap sang nenek seranya tersenyum mau lihat ke sana disana pasti sangat ramai ujar sang kakek kemudian jaka penuh semangat ayo kek jauh gak tempatnya katanya jak dodi dodi mencoba untuk berbicara kepada jaka ayo lihat yang nari friend namun jaka memotong perkataan dodi tersebut singkat cerita diantarlah mereka berempat menuju sebuah lapangan luas tempat dimana pementasan tari itu berlangsung disana banyak sekali orang yang tengah berkumpul menyaksikan pementasan tari tersebut seperti layaknya sebuah pertunjukan yang memang disajikan untuk hiburan bagi masyarakat setempat dodi dan farhan semakin merasa aneh ketika mereka melihat semua orang yang menonton pemantasan tari tersebut pasalnya semua orang disana tatapannya sangat datar dan dingin tidak ada sama sekali ada raut wajah bahagia ketika melihat pementasan tari tersebut beneran ada yang tidak beres nih batin dodi kemudian sementara itu sang penari terus menari mengikuti irama jaka saat itu ikut ke tengah untuk menari bersama penari tersebut jaka berteriak seolah merasa senang padahal ia adalah orang yang tidak suka dengan alunan musik seperti itu padahal di kampus jaka hanya mendengarkan musik dari band-band metal kesukaannya singkat cerita alunan musik pun berhenti semua orang yang menonton pun meninggalkan lapangan satu persatu ah kalian gak seru tadi asik loh ikut coket seru jaka ditujukan kepada seluruh temannya tidak ada yang menjawab agam dodi dan farhan mempunyai perasaan yang sama mengenai desa tersebut perasaan aneh yang terus mengerutu dalam benak mereka gimana dek seru tadi bentas tarinya tanya sang kakek seranya tersenyum dodi farhan dan agam hanya cengengesan seranya mengangguk wah mantep banget kek penarinya juga keren kata jaka sang kakek tersenyum nginep saja kalian disini sudah tengah malam begini apa kalian yakin masih mau melanjutkan perjalanan katanya kemudian terima kasih kek tapi kami gak punya waktu untuk bersantai perjalanan kami masih jauh balas dodi ya sudah kalau begitu kita ngopi saja di rumah kakek sekalian menunggu motor kalian yang tengah dibetulkan ketika mereka tengah bersantai di rumah sang kakek menunggu motor yang tengah diperbaiki tiba-tiba banyak orang yang berbondong-bondong membawa opor menghampiri tempat dimana mereka berada kepanikan mulai terlihat dari wajah dodi farhan dan agam saat orang-orang tersebut semakin mendekat dan terlihat diantara kerumunan tersebut ada yang membawa empat buah keranda mayat loh siapa yang meninggal kek tanya agam sang kakek hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari agam tersebut orang yang berbondong-bondong itu semakin dekat dan terus mendekat hingga kemudian sampailah di hadapan mereka semua yang tengah duduk bersantai di rumah sang kakek tersebut waduh ada apa nih siapa yang meninggal kek tanya jaga banyak banget yang meninggalnya sambungnya tiba-tiba sang nenek keluar dari balik rumah dengan membawa kayung dan satu buah ember berisikan air yang penuh dengan bunga ayo dek sebelum dikuburkan kita mandi terlebih dahulu ucap sang nenek kemudian Dodi Farhan dan agam berlari ketakutan sementara itu tangan jaga ditarik oleh sang kakek saat hendak ikut berlari bersama ketiga temannya tersebut agam yang menyadari akan hal itu kemudian berbalik arah untuk melepaskan cengkeraman sang kakek lepasin bangsa lepasin temen gue teriak agam dengan tengah memaksa melepaskan cengkeraman sang kakek dari tangan jaga gam tolongin gue gam kata jaga meringis ketakutan Dodi dan Farhan yang sudah jauh berlari kemudian memutuskan untuk kembali lagi saat sadar bahwa kedua temannya masih tertinggal sial kita balik lagi kasihan yang lain ucap Farhan saat mereka kembali mereka disukukan dengan pemandangan agam dan jaga yang tengah dikerumuni oleh banyak orang pemandangan semakin terlihat jelas ketika Dodi dan Farhan semakin mendekat saat itu agam dan jaga tengah dimandikan oleh sang nenek dengan diiringi tarian oleh sang penari yang baru saja mereka saksikan di lapangan tersebut Dodi dan Farhan memaksa menerobos masuk ke kerumunan tersebut lalu menarik jaga dan agam untuk pergi menjauh ayo jak ayo gam lari yang kenceng teriak Farhan anehnya ketika Dodi menengok ke belakang tidak ada sama sekali yang mengejar mereka kerumunan orang tersebut hanya melihat saja dari kejauhan namun bedanya wajah mereka semua saat itu berubah menjadi begitu menyeramkan penuh luka dan darah bahkan ada yang matanya hampir copot Dodi berguman dalam hati apakah itu wajah asli mereka apakah benar ini sarang jin yang banyak di perbincangan itu sial mereka terus berlari dan berlari sekencang kencangnya hingga tiba di ujung hutan tersebut anjir akhirnya keluar juga kita dari hutan ucap Dodi lega bentar dot jaka sama agamana kata Farhan kemudian mereka berdua tidak sadar bahwa sedari tadi jaka dan agam tidak ada bersama mereka gimana ini han masa kita harus kesana lagi kata Dodi tapi gimana nasib jaka dan agam balas Farhan ini jam berapa tanya Dodi Farhan membuka ponselnya melihat jam sudah menunjukkan pukul tiga dini hari kita tunggu sampai matahari terbit saja saran Dodi Farhan mengangguk kue juga masih capek banget anjir katanya duduklah Dodi dan Farhan di sebuah pohon untuk merdakan penat yang mereka rasakan berlari sejauh lima kilometer adalah ide buruk untuk jantung dua pemuda yang gemar merokok seperti mereka hingga singkat cerita facar pun datang langit gelap berlahan memudar digantikan terang yang datang secara berlahan menyelinap diantara rimpunya pepohonan mereka berdua sudah membulatkan tekat untuk kembali ke dalam hutan tersebut sebab sudah dua jam jaga dan agam tidak kunjung timbul mereka takut sesuatu yang lebih buruk terjadi pada kedua temannya tersebut di dalam hutan Dodi dan Farhan terus berusaha mencari keberadaan jaga dan agam jaga agam teriak mereka berdua kurang lebih sudah satu jam mereka mencari keberadaan jaga dan agam namun ihil mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kedua temannya tersebut dari kejauhan terlihat sebuah mobil bak yang melintas mereka kemudian melambekan tangan memberi isyarat meminta bantuan kenapa kalian ada di tengah hutan begini tanya sang sopir dari mobil bak tersebut bantu kami pak kami mohon bantu kami ucap Farhan ia mulai terlihat pasrah ada apa apa yang bisa saya bantu sementara itu jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi namun keberadaan jaga dan agam masih belum kunjung diketahui beberapa pikiran negatif kemudian hinggap di kepala Farhan dan Dodi seperti apakah jaga dan agam dijadikan tumbal apakah jaga dan agam sudah mati dalam keadaan mengenaskan pikiran seperti itu terus merasuki kepala mereka berdua rasa pasrah yang kini hanya ada di dalam diri mereka jadi kalian disini semalaman sang sopir terkejut setelah mendengar cerita yang dikemukakan oleh Dodi dan Farhan mohon maaf tapi saya tidak bisa membantu kalian saya masih ada pekerjaan yang harus diurus semoga nasib baik menyertai teman-teman kalian itu sambung sang sopir dan kemudian berlalu meninggalkan mereka berdua setelah mobil bug itu berlalu tidak ada lagi kendaraan yang melintas kini hanya tinggal tersisa mereka berdua di dalam hutan yang sunyi tersebut gimana Dot gimana nasib mereka berdua ucap Farhan seharusnya kita waktu itu sepakat buat gak milih perjalanan malam sambungnya Dodi hanya terdiam pikirannya benar-benar kacau pada saat itu dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor tua yang berjalan pelan sepeda motor itu semakin dekat dan terus mendekat ke arah dua anak muda yang tengah dilanda kekhawatiran tersebut Dot Han suaranya lemas hampir tak berdaya ternyata itu adalah Agam yang diantar oleh penduduk sekitar Agam teriak Dodi Lo baik-baik ajakam tanya Dodi kemudian jakadot tolongin jaka jadi tadi saya menemukan teman kalian ini tergeletak di sana saya gak tega mau ninggalin dari tadi dia terus manggil-manggil nama jaka saya bingung jadi saya bawa saja ucap warga sekitar yang menemukan keberadaan Agam jaka dimana gam dia dimana tanya Farhan Agam menggeleng lalu kemudian menitikan air mata kalian tunggu sebentar disini biar saya cari bantuan sebelum mencari teman kalian alangkah baiknya kalian beristirahat terlebih dahulu ucap warga sekitar terima kasih pak terima kasih banyak balas Farhan warga sekitar itu pun pergi untuk mencari bala bantuan dari warga yang lain sementara itu ketika menunggu warga sekitar itu kembali Dodi terus menanyakan keberadaan jaka kepada Agam yang sedari tadi tidak berhenti menangis sebenarnya jaka kemana Agam lo tadi bareng dia gak tanya Dodi Agam masih belum bersuara ia hanya menangis dan terus menangis ketika mendengar nama jaka terus menerus disebut satu jam kemudian warga sekitar tersebut kembali menemui mereka ia membawa dua temannya untuk memberi tembangan saat itu mereka bertiga dibawa ke salah satu kediaman warga desa yang letaknya lumayan begitu jauh dari letak dimana hutan itu berada disana mereka menceritakan bahwa keberadaan ribuan jin tersebut memang nyata adanya tidak ada desa di dalam hutan apalagi kehidupan manusia hanya ini satu-satunya desa yang ada disini kalau kalian melihat desa di dalam hutan tersebut sudah dipastikan itu adalah desa para ruh lelembut yang ada disana ucap salah satu warga sekitar sebut saja namanya Agus Agus mengungkapkan bahwa memang seringkali banyak kejadian yang menimpa di tengah hutan tersebut apalagi itu di malam hari dimulai dari melihat desa di tengah hutan hingga melihat keramaian orang yang menyaksikan sebuah pentas tarian hal yang diceritakan Agus itu persis seperti apa yang mereka alami lantas bagaimana dengan teman kami jaga masih disana ucap Farhan entah biasanya jika ada yang hilang di hutan itu ia akan ditemukan pada waktu 2-3 hari jawab Agus Dodi Pasrah ia benar-benar tidak percaya hal ini akan menimpa mereka niat berlibur untuk melepaskan penat keempat mahasiswa tersebut menjelma menjadi tragedi yang sulit diterima oleh Nalar ini benar-benar sungguh di luar dukaan mereka esok harinya setelah menginap di rumah warga tersebut Dodi Farhan dan Agam memutuskan untuk kembali ke dalam hutan tersebut mereka masih percaya bahwa jaga ada di dalam sana keadaan selamat dan baik-baik saja meskipun beberapa warga sekitar mengucapkan bahwa tidak ada yang akan selamat ketika dinyatakan hilang dalam hutan tersebut apapun mitos yang beredar saya masih percaya bahwa teman saya itu masih hidup saya mau mencari dia ucap Dodi mohon maaf kami tidak bisa bantu banyak semoga apa yang kalian katakan itu memang benar semoga saja teman kalian masih ada di dalam sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja diantarlah mereka oleh warga sekitar menuju hutan tersebut setelah sampai ketiga warga yang mengantar kemudian pamit mereka ada pekerjaan yang mesti mereka urus ingat selalu Allah dalam setiap langkah yang kalian ambil sebelum pergi warga sekitar tersebut memberi pesan kepada mereka bertiga jam jam sudah menunjukkan pukul sebelah siang ketika sahabat tersebut masih terus berkutat di dalam hutan untuk mencari keberadaan satu sahabatnya yang hilang hingga kemudian Farhan menyadari satu hal itu ketika mereka bertiga dihadapkan dengan sebuah pemandangan pohon besar yang tumbang bentar ini pohon besar yang waktu itu kan iya gue masih inget di dekat pohon tumbang ini adalah rumah si kakek ucap Farhan wah iya gue juga masih inget timbal Dodi namun pada saat itu tidak ada sama sekali rumah yang terbangun di dekat pohon tumbang tersebut hanya semak belukar yang tinggi yang terlihat oleh pandangan mereka jaga jaga mereka terus berteriak memanggil nama jaga berharap jaga masih hidup dan mendengar panggilan dari mereka tersebut hingga kemudian dari kejauhan terdengar suara orang patuk itu jaga gue yakin itu pasti jaga kata agam dan kemudian berlari menuju sumber suara benar benar saja suara patuk tersebut bersumber dari jaga yang tersangkut di atas sebuah ranting pohon entah bagaimana bisa dia memancat pohon sampai setinggi itu jaga teriak agam anjing akhirnya ketemu juga lojak sambungnya naik dot bantuin jaga buruan kata farhan iya bentar gue bingung ini naiknya lewat mana balas dodih udah gue aja yang naik kata agam kemudian gak agam gak apa-apa biar gue aja lo masih lemes begitu timbal dodih dodih berusaha untuk menaiki pohon tersebut dimana tempat jaga tersangkut namun saat lengan dodih hendak meraih jaga tiba-tiba ranting tersebut patah membuat mereka berdua terjatuh dari ketinggian kurang lebih 2 meter farhan tak sempat menahan jatuhnya kedua sahabat tersebut itu berlangsung secara tiba-tiba dan begitu cepat jaga agam menghampiri jaga yang terbaring lemah jaga meringkih lalu menunjuk ke suatu tempat keempat sahabat itu terus berjalan menyusuri semak pelukar di dalam hutan tersebut sesuai dengan petunjuk jaga hingga kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat dimana motor mereka berada motor gue kata dodih farhan menghela napas lega setelah beristirahat sejenak mereka pun memutuskan untuk pulang saat itu farhan dan agam yang mengambil alih kemudi sebab keadaan dodih dan jaga sangat tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor setelah sepeda motor menyala mereka pun memulai perjalanan farhan melihat melalui kaca spion motor dodih ia benar-benar melihat dengan jelas ada sosok seorang kakek tua semalam kakek tua yang membuat mereka terjebak di desa gaib tersebut sosok kakek tersebut tersenyum melihat ke arah mereka saat itu farhan hanya bisa mengucap istighfar berulang kali dan mulai mengencangkan laju kendaraan yang ia tunggangi itu adalah sebuah perjalanan yang sangat melalahkan penuh drama dan mengerikan yang mereka alami dan itu merupakan pengalaman pertama dari keempat sahabat tersebut sampailah mereka ke titik 0 tempat dimana mereka memulai perjalanan di rumah farhan mereka melepaskan penat yang begitu berat dalam diri mereka perjalanan yang baru saja mereka lalui adalah sebuah perjalanan panjang yang sangat diluar dugaan mereka apalagi mereka tengah dibuat bingung dengan kondisi jaga yang sedari tadi hanya diam lemah tak berdaya tidurin aja di kamar gue kata farhan dibobonglah jaga oleh agam menuju ke dalam kamar farhan kenapa ini dik kata ibunya farhan yang tengah berada di rumah pada saat itu nanti aku ceritain ma balas farhan biar mama buatkan teh hangat makasih tante maaf ngerepotin kata dudik kemudian gak apa-apa tunggu ya setelah teh hangat itu dibuatkan oleh ibunya farhan agam mencoba untuk memberi minum jaga namun pada saat itu jaga memuntahkannya kembali bahkan muntah jaga sangat tidak karuan dan membuat semua orang merasa heran di dalam muntah jaga tersebut terdapat sebuah rambut yang kusut dan panjang ah dodi mulai cemas jag sementara itu agam masih dengan perasaan cengengnya ini sebenarnya ada apa apa yang kamu alami ibu farhan mulai penasaran setelah menyaksikan pemandangan tersebut akhirnya dodi membeberkan semua yang mereka berempat alami kepada ibunya farhan wanita berusia 40 tahunan tersebut terkejut mendengar cerita yang dodi kemukakan ya Allah katanya coba dek kamu panggil kiai hasim siapa tahu dia bisa bantu sambungnya tanpa penuh bahasa pasti farhan langsung bergegas menuju kediaman kiai hasim sesuai instruksi dari ibunya tersebut tak lama farhan pun kembali dengan kiai hasim subhanallah ucap kiai hasim saat baru sampai di kediaman farhan pak kiai tolong bantu teman saya pak kata agam kiai hasim hanya menggelengkan kepalanya saya bisa bantu tapi kenapa pak apa yang dialami tanya dodi kemudian inilah yang disebut sebagai raga sukma raga dia memang berada disini tapi nyawanya sudah tidak ada ujar kiai hasim tapi pak waktu ketemu tadi dia masih patuk dan menunjukkan kami jalan timpal farhan kiai hasim mendeteksi tubuh jaga ia memegang dari ujung rambut sampai ujung kakinya gimana pak tanya agam kita berdoa saja semoga teman kalian ini masih diberi keselamatan oleh Allah ucap kiai hasim agam mulai menetikan air matanya lagi itu karena kedekatannya dengan jaga yang bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri sebaiknya kita gabiri saja keluarganya jaga kasihan mereka pasti mencemaskan jaga saran ibu farhan saat itu agam menelepon ibunya jaga mengabari kabar anaknya yang tengah dalam keadaan memprihatinkan tersebut juga memberi keberadaan mereka kini tante kesana sekarang ucap ibunya jaga dalam telepon seranya menangis 20 menit kemudian ibu dan ayahnya jaga tiba di kediaman farhan disana kiai hasim mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kepada anak mereka tersebut kita berdoa saja meminta perlindungan kepada Allah sebab kehidupan dan kematian adalah atas izin daripadanya kata kiai hasim kemudian singkat cerita ibu dan ayahnya jaga kemudian membawa anaknya itu pulang ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya jaga yang tidak meninggalkan jaga dalam keadaan sulit yang mereka alami tersebut tidak tante om harusnya kami yang meminta maaf ini salah kami karena niat liburan itu jaga jadi seperti ini kata Dodi ini mungkin sudah jadi takdirnya gak apa-apa gak usah disesali balas ibu jaga dengan sisa air mata di pipinya tersebut kami pamit assalamualaikum ucap ayahnya jaga walaikumsalam tiga hari setelah kejadian tersebut jaga dinyatakan meninggal dunia di kediamannya pada pukul tiga pagi Dodi dan Farhan agam terpukul mendengar kabar kepulangan jaga mereka benar-benar sangat merasa bersalah sebab mereka ada di posisi saat semua rentetan peristiwa itu terjadi coba aja dulu gue setuju perangkat pagi anjing kenapa jadi begini batin Dodi pukul lima pagi setelah sholat subuh mereka bertiga berkumpul di rumah duka untuk ikut melayat ini adalah momen yang paling mereka benci momen menyedihkan dari sebuah perpisahan untuk yang terakhir kali ditambah hal yang sebelumnya mereka alami merupakan hal yang terjadi oleh sebab dari mereka sendiri kami turut berduka cita tante semoga jaka tenang disana ucap Farhan terima kasih Farhan doain jaka ya jawab ibunya jaka tangis pun tumpah ketika melihat jaka dikebumikan perasaan yang benar-benar membuat hati Dodi Farhan dan aga mancur melihat temannya dibalut oleh kain kafan dan ditutupi oleh tanah jaka maafin gue jak kata agam dengan sisa air matanya maafin gue juga jak maafin kata Dodi jak tenang ya disana maafin gue selama ini kata Farhan 40 hari setelah kepulangan jaka Dodi dan Farhan dan agam setelah sekian lamanya ada perasaan yang masih mengganjal dalam benak mereka dan mereka pikirkan bahkan Dodi pun tidak pernah masuk kelas setelah kejadian tersebut coba 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 dulu kita gak kesana salah gue sih ini gue gak bisa nahan jaka kala pun kita jadi kesana harusnya kita berangkat pagi udah gam yang berlalu yaudah sekarang kita sama-sama doain yang terbaik buat jaka timpal Farhan sementara itu Dodi hanya terdiam sebab ia adalah yang paling tua dari ketiga temannya yang lain ia merasa harusnya ia yang menjadi pembimbing dalam persahabatan mereka tersebut ia merasa bahwa kejadian ini terjadi atas kesalahannya yang tidak bisa menahan dan mengatur siasat pemberangkatan berlibur tersebut sehingga kejadian yang tak diduga tersebut terjadi dan mereka alami harusnya memang gue gue yang harus bertanggung jawab atas semua ini ini salah gue gue yang gak bisa jagain kalian patin Dodi terima kasih telah mendengarkan cerita sampai akhir untuk kalian semua iya untuk kalian semua para pendengar dan pemirsa nama kalian memang tak tertulis disini tapi kalian tetap terpatri di hati saya oke sobat beri semuanya sampai disini dulu ceritanya semoga cerita tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan jangan lupa tonton video lain di channel ini yang tidak kalah menarik bagi sobat yang belum subscribe segera tekan tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi sobat yang ingin membacanya secara langsung dari sumbernya nanti akan saya sertakan nama penulis dan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi iwabarakatuh tetap di priesthorror selamat